Halo guys, balik lagi bersama gue Dimzidims Jadi hari ini hujan, gerimis Nggak parah-parah banget sih, cuma basah aja jalanan Jadi, sorry kalau kualitas suara gue agak kurang Jadi kemarin gue baru ganti handphone Headsetnya rusak, jadi gue harus beli yang KW Dan tau sendiri kalau KW, kualitas suaranya ya so-so lah Tapi nggak apa-apa, gue bakal coba maksimalin hasil dari suara vlog ini Jadi apa sih yang mau gue bahas hari ini? Hari ini gue mau membahas tentang Oli Jadi seperti temen-temen tau Untuk Oli, gue udah banyak bantah ganti Oli lah Meskipun bukan motor ini ya Jadi motor gue yang satu lagi, yang CB Itu kan dipakainya bener-bener mobile ya Jadi karena gue orang lapangan ya begitu deh Untuk satu bulan sendiri bisa sampai 2.500-3.000 Makanya sampai kemarin tuh udah terakhir gue pake itu udah 17.500 Lumayan juga sih gitu loh 10 bulan hampir setahun lah Kalau dirata-ratain ya segitu Sekitar 2.000-2.500 Kalau lagi gue keluar kota atau keluar negeri Ya nggak sampai segitu Tapi kalau misalnya Lagi ada banyak meeting di tempat-tempat Yang jauh kayak S-Marekan Surpong Sebagainya Itu bisa sampai ya segitulah Terus apa aja sih Oli yang udah gue pake Jadi kemarin gue pake itu ada dari Honda Ada SPX-1, SPX-2 Terus lanjut ke Enduro Racing Terus ke Shell AX-7 Abis dari Shell AX-7 itu ada Moto 5100 Moto 5100 beralih ke Moto 3100 Terus abis itu gue lagi pake sekarang Shell AX-7 Ultra Motor ini sih pake Masih pake AX-7 Jadi Ini sih lumayan oke By the way ini motor saudara gue Sudah pernah gue review juga Terus lanjut Jadi motor-motor sekarang Termasuk Sebre ini Dianjurkan oleh Fabrikan itu 10-30 Yang dimana kekentalannya Tidak terlalu kental Alias encer Karena mesin Mesin-mesin motor sekarang itu Disarankan pake Maka Oli yang encer Keuntungan memakai Oli encer adalah Dia Tarikannya responsif Dan segala macem Tapi umur Umur olinya itu Agak sedikit pendek Sedangkan kebalikannya daripada Oli yang kental Jadi kan kalo encer itu Di belakang Angka di belakang Menunjukkan keenceran Makin kecil makin encer 10-30 misalnya 30-30 nya itu encer Jadi ada yang Sampai 10-60 Atau 15-50 Itu agak kental sih Lanjut ke Oli yang pertama gue pake Yaitu SPX-1 SPX-1 gue pake Karena Waktu itu dapet Service dari Honda Itu kan yang pertamanya Gratis Oli ya Jadi yaudah Mau gak mau dipake aja Gue gak tau bawaan CB Dari dealer itu Olinya apa Tapi ya Ya begitulah SPX-1 Kelebihannya adalah Itu sudah sintetik SPX Kan dari Honda MPX dan SPX ya Yang dimana SPX itu adalah Kasta tertingginya Alias sintetik Kalau MPX itu masih mineral Jadi Dipake SPX-1 Yang warna putih Itu Bikinan kalo gak salah Federal Oil Yang sekarang Habis itu Kelebihannya Ya itu sintetik Sudah Harga juga murah Terus Dimana-mana Ada Gitu loh Even di pinggir jalan Yang bengkel Tambolban pun Jual juga SPX Gitu loh Kekurangannya Adalah Oli SPX ini Kalo gue rasa Bikin mesin motor Lumayan Lumayan Geter ya Lumayan kasar Gitu loh Kurang enak Kalo dipake Lama-lama Gitu loh Terus Kekurangannya Adalah Eh sorry Ini salah satu Kelebihannya adalah Panas mesin Gak begitu Gak begitu Tinggi ya Pake SPX ini Gue seneng juga sih Gitu loh Tapi Kekurangannya Adalah itu Terus Pergantian gigi Agak lumayan Ngeselin Gitu loh Di netralinnya Agak susah Terus Habis itu Jangka waktu Pergantiannya Lumayan pendek Gue Waktu itu 1500 Gak sampai 1500 Udah Gak enak banget Tadi pakenya Tarikan gak ada Top speed Ya udahlah Gak usah ngomongin Top speed gitu Pake SPX Ya itu sih Kalo gue bilang Sample waktu Penggantiannya Agak cepet Di antara Kelebihan Kekurangannya Itulah SPX 1 Lanjut ke SPX 2 SPX 2 adalah Botolnya Berwarna Emas ya Bukan emas sih Orang Orange Repsol Jadi itu bikinan Repsol Untuk Honda Indonesia AHM Jadi kalo misalnya Beli Itu ya Kayak beli Oli Repsol Nah itu SPX 2 Impresi yang gue pake Adalah Pertama itu Apa Ekspektasi gue Memang diatas SPX 1 Dan bener Tapi Kurang lebih Impresi sama Kayak SPX 1 Panas mesin Tidak berlebih Lalu Tarikan juga Lebih Diatas SPX 1 Perpindahan gigi Gak sesulit Di SPX 1 Tapi tetep aja Gitu loh Nah kekurangannya adalah Ya sama kayak SPX 1 Jangka waktu Pergantiannya Lumayan pendek Jadi itu 1500 kg Itu udah Dia udah minta ganti Kayaknya Jadi udah Nggak enak banget Dipake Motor gue jadi Boyo banget Gitu loh Terus Tapi keuntungannya adalah Itu murah Dengan sintetik itu Dengan harga Ya under Rp50.000 Oke lah Cincai lah Gampang Di mana-mana juga Ada Gitu kan SPX 2 Untuk yang Mementingkan budget Atau Nggak mementingkan Performa Poli ini Sangat-sangat Dianjurkan Jadi Kalau misalnya Misalnya Motor gue Cuma begini Gue nggak pake Untuk kebut-kebutan Tapi gue pengen nyaman Gitu loh Nah ini dia SPX 2 Dan motor lo Honda juga Kalau Yamaha Kan ada Yamalup Dan Yamalup itu Ada singkatannya juga Ada Yamalup biasa Ada Yamalup gold Ada yang baru Itu Yamalup apa ya Gue lupa Itu GP Aduh lupa Apa yang Jadi Itulah Jadi Habis itu Setelah 1500 kg Ya diganti Habis itu Gue move on ke Enduro Racing Karena gue mau coba Gue waktu itu Di pom bensin Ngeliat Eh ada ya Gitu loh Enduro Racing Dibayarlah sama gue Sekitar Rp39.000 Kalau nggak salah Itu dia Harga retailnya segitu Ya Kalau nggak salah Rp39.000 Untuk 1 liter Nah Untuk 1 liter itu Rp39.000 Ya lumayan murah lah Dapet yang sintetik Itu Impensinya Adalah Keuntungannya Ya Sampai Akselerasi Dan top speed Di atas Di atas Dari SPX2 Mungkin Karena dia ada Additive yang Extra protection Itu SP Gue nggak tau juga deh Tapi sih Gue Ngerasa Itu lebih 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 Enak lah Lebih Ngacir Habis itu Enaknya adalah Oli ini tuh Nggak susah Gitu loh Sama kayak SPX Dimana-mana ada Bukan di pinggir jalan Ya di pom bensin Ya Pertamina punya Pem bensin kan Banyak banget ya Itu available Di semua Pem bensin Pertamina Dan juga Kalau gue bilang sih Harganya murah Banget bro Dengan harga Segitu ya Dapat Oli sintetik 10.40 Ya wajar lah Intinya sih Ya Enak lah Tapi kekurangan Adalah mesin Terasa geter banget Mesin terasa geter banget Lebih daripada SPX1 Nah Nah lo Kok bisa gitu Ya gue nggak tau juga Tapi itulah yang gue Gue alamin Mesin tuh lebih Lebih apa ya Kayak kasar Gue nggak nyaman Gue pakenya Dan bahkan Bokap gue Gue pakein oleh itu Which is bokap gue adalah Mau punya motor Suzuki Thunder 125 Gue pakein oleh itu juga Lagi nyanget ya Sama Pergantian gigi Nggak sesusah SPX1 Sama dengan SPX2 Ya smooth-smooth aja lah Kalau gue bilang Nggak Susah juga Netralin ya Terus Abis itu Top speed S-larasi Ya udah gue bahas juga Di atasnya Si SPX Terus Habis itu Habis itu Apa lagi ya Kekurangannya adalah Yaitu Terus Jangka waktu Pergantiannya Lumayan pendek Itu 1250 itu Udah nggak enak banget Kalau gue bilang Fuck off banget lah Kalau gue bilang Itu memang kaset tertinggi Dari yang racing-racingnya Pertamina Jadi Ada Fastron Ada segala macam Gue Jujur aja Gue belum nyoba Namanya Fastron Tapi bakal gue coba sih Ntar Gue mau baca Reviewnya dulu Baru gue coba Terus Habis itu Gue move on lagi Ke Shell AX7 Di Shell AX7 ini Lumayan Lumayan oke sih Kalau gue bilang Di atasnya Dari Pertamina Dan SPX Meskipun Dia mineral Kekurangannya Adalah Dia belum Sintetik Masih mineral Mineral blend Mungkin blend Dengan sintetik Tapi Bisa jadi Itu mineral Juga Semuanya Lanjut Habis itu Apa sih Impresi yang Impresi yang Ada Di Shell AX7 Nah Shell AX7 ini Dia Lebih enak Lebih halus Mesinnya Karena mungkin Yang gue baca-baca sih Mineral itu Kalau Oli mineral Lebih Lebih halus Mesinnya Nah itu Gak tau kenapa Cuma ya Memang seperti itu Oli mineral itu Untuk Kalau yang pengen Teman-teman Yang pengen Olinya Mesinnya Halus Segala macem Pakailah mineral Cari yang mineral blend Dibandingkan dengan Sintetik full 100% Karena 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 dia kental Dia membantu Mesin untuk Begetarnya kurang Terus Apalagi sih Top speed dan Top speed dan Akselerasinya Lumayan oke Di atas Dari Pertamina racing Nah Ada satu lagi Hal yang Bikin gue seneng Di jangka waktu Pergantiannya Lumayan Lumayan Lebih panjang Daripada Oli-oli Yang tadi Gue bahas Jadi itu 2000 kg Itu baru Tidak enak Which is Gue juga Semuanya Ganti Oli Di 2000 kg Karena Kenapa Sebenarnya Bisa aja Gue ganti Tiap Bulan Sekali Cuma Kan Enggak Enggak Gitu ya Kadang-kadang Gue 2000 kg Itu Bisa jadi Satu bulan Setengah Atau Dua bulan Bisa Nah Itu Kekurangannya Si Oli Ini Adalah Dia Masih Belum Sintetik Terus Kemarin Sempet Susah AX7 Itu Gue Gak Tau Karena Mungkin Di Import Dari Negara Sebelah Mungkin Malaysia Bisa Gitu Dih Tapi Dengan Tapi Kurangnya Dia Adalah Oli Yang Dari Tadi Yang Gue Bahas Itu Beberapa Oli Dia Paling Mahal Sekitar Under Under 50 Atau Under 60 Nah Itu Sih Part Pertama Dari Pembahasan Oli Yang Gue Yang Gue Pake Next Gue Bakal Part Kedua Gue Bakal Bahas Tentang Moto 5100 Moto 3100 Dan Shell Advanced Ultra Keep Tune In Please Like Subscribe Dan Comment Untuk Untuk Video ini Jadi Video ini Adalah Gue Bikin Atas Dasar Oh my god Atas Dasar Dari Opini Gue Pribadi Jadi Nggak Ada Namanya Mas Gue Pake Kok Nggak Kayak Gitu Ya Silahkan Riding Feel Riding Orang Berbeda Beda Dan Juga Jam Tubuh Atau Tubuh Orang Berbeda Beda Jadi Ngerasainnya Pasti Beda Video ini Dibuat Tanpa Dibayar Oleh Pihak Manapun Jadi Gue Beli Oli Itu Bukan Sponsor Tapi Memang Gue Beli Dari Uang Dompet Gue Itu 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 Dari Gue Thank You Dim Dim Sign Out Keep Safety Riding Keep Respect Other Life Thank You One Two Three Two Two Five ¿ violet Be